Terima kasih telah menonton Rino Jogrensya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo RJ Lovers Senang sekali saya disini Rino Jogrensya Bisa kembali lagi menghadirkan sebuah tutorial seputar Android Nah kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk Kita berjalan-jalan dengan atau bermain-main ya Bukan berjalan-jalan tapi bermain-main ya Nah ini pengaruh kemarin ya Video kemarin yang berjalan-jalan Jadi kita akan bermain-main dengan notifikasi aplikasi Jadi disini kita akan bermain-main dengan notifikasi suara khususnya ya Jadi kita akan menyetting aplikasi tertentu yang bisa kita setting sesuai dengan keinginan ya Khususnya di tadi notifikasi suaranya Tapi sebelum itu jangan lupa kepada RJ Lovers yang belum subscribe Akan di subscribe Dan juga bagi yang belum melakukan klik di loncengnya Silahkan di klik Jadi subscribe itu untuk berlangganan channel ini Dan lonceng untuk RJ Lovers bisa mendapatkan notifikasi terbaru ya Video terbaru dari saya Nah bagaimana sih kita bermain-main dengan Atau menyetting sebenarnya Notifikasi suara di aplikasi tertentu Terkadang kalau RJ Lovers itu punya lebih dari satu email kan Notifikasinya tuh kebawaan dari Android itu ya Suaranya ya Nah Pasti ada pertanyaan atau keinginan sebenarnya Bisa gak sih email tertentu ini suaranya beda ya Jadi email A sama si email B ini beda Jadi kalau ada pesan masuk ke email A Oh ini seseorang Mereka pesan ke email A Dan tiba-tiba juga ada pesan ke email B Dengan notifikasi suara yang berbeda pula Nah tidak ada email mungkin seperti Ya kalau teman-teman punya e-wallet mungkin Kalau tiba-tiba dapat transaksi kan Misalkan teman-temannya lebih dari satu e-wallet Nah juga bisa di setting Misalkan kalau dari e-wallet yang satu Notifikasinya beda e-wallet yang dua gitu Nah begitu juga aplikasi-aplikasi yang lainnya ya Tapi memang gak ada beberapa yang bisa Dan ada beberapa yang tidak bisa di setting Tapi pada umumnya 70% lah mungkin ya 70 atau 80% Itu bisa diganti Nah Bagaimana sih caranya Disini saya tidak akan menggunakan cara langsung singkat Jadi langsung saya akan menggunakan cara yang pelan Jadi kita disini harus membuka pengaturan File saya Halaman 2 dari 2 Halaman 1 dari 2 Dan Mohon maaf kebanyakan teman-teman yang bukan Tuna Netra jika merasa terganggu dengan suara yang ini Pilihan lagi Ini adalah talkback ya Pembaca layar untuk teman-teman Tuna Netra Supaya saya pribadi dan juga beberapa teman yang Tuna Netra lainnya Jika bisa menyimak video ini dengan nyaman Dengan baik Dan mals Jika terganggu ya kenyamanannya Telepon Kontak Pesan Galeri Kamera Kalkulat File saya Kalender Pengaturan Nah Ketuk 2 kali untuk Ini pengaturan di HP saya Samsung Galaxy Note 9 dengan Android 10 ya Ini kita buka pengaturannya Pengaturan Setelan penelusur Dan maaf jika mungkin kalau tampilannya sedikit berbeda ya Kalau misalkan teman-teman Mungkin menggunakan case yang lebih tinggi Atau mungkin yang di bawahnya Atau mungkin juga Brand-brand tertentu kan Nah Tapi intinya Orang lebih sama ya Nah disini Setelah kita masuk ke pengaturannya Teman-teman tinggal cari pengaturan suara Profil Daftar Koneksi Suara dan getar Mode suara Nada dering Volume Nah ini kita buka Suara dan getar Navigasi ke at Suara dan setelan Mode Suara Getar Hening Nada dering Dua kali Tapi ke ini Pemberitahuan tampilan Kecera Wallpaper Pemberitahuan Notifikasi Nah ini Sudahnya Saya ingat tadi Saya ingatkan suara Supaya tidak terlalu berisik Notifikasi masuk Jadi Dia tidak mau suara Jadi ke suara Tapi Dia ke notifikasi Nah disini Step Beberapa Tutup Sarankan Usap ke kiri Rencana ikut aktif Bilah Statut Indikator lag Jangan diganggu Tdk aktif Kita terus Kita telusuri Kita cari ini Baru saja dikirim Harder Judul 9 dari Azet screen Aktif Google playstore 11 dari 7 Aktif Whatsapp bisnis Aktif Lihat semua 13 dari 17 Nah ini kalau kita lihat semua adalah Ketuk dua kali Notifikasi aplikasi Tentu ini semua aplikasi Yang terpasang di HP saya khususnya ya Nah disini kita Cari aplikasi mana yang ingin kita Setting Notifikasi Cari Opsi lain Daftar Azet Aktif Google Aktif Whatsapp Aktif Youtube Aktif Telegram Youtube 9 menit yang lalu Ketuk Misalkan nih Youtube nih Saya pengen setting Kalau apa Kalau ada Nontifikasi video Dari Apa Dari Youtuber Youtuber yang lainnya ya Jadi saya kan Biasanya mendapatkan Notifikasi itu default ya Nah Ini coba kita buka Di sini kita akan setting Notifikasi aplikasi Navigasi ke atas Tombol Di luar Youtube 1 dari 2 Notifikasi aplikasi Notifikasi aplikasi Tampilkan notifikasi Kategori Hader Judul 4 dari 20 Kategori N Kalau kita terus suruhi lagi Di sebelahnya ini ada kategori Subscription 5 dari 20 Nah Subction ini Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan Subscription 5 dari 20 Buka Kategori Note Subscription Kategori notifikasi Tampilkan note Kategori notifikasi Tampilkan notifikasi Subscription Video yang Apa Notifikasi Yang Disetting Sepertinya Untuk kategori Subscription Kalau kita Eh Apa Subscribe Video Video orang Nanti Dia akan bunyi Nah Kita Bisa kita Ganti Tampilkan sebagai ini saya buat recording ya supaya tidak risik notifikasinya lancana ikon layar kunci abaikan jangan pengaturan notifikasi dalam APL 14 up like lancana ikon getar non suara hening tampilkan sebagai pop suara hening 9 dari 15 ini kita masuk di sini suara navigasi kita baru ingat ini karena disetting hening jadi dia namanya hening suara dicentang hening custom 3 dari 81 messenger 4 dari 81 kita bisa pilih kita anda nada notifikasi yang kita inginkan apa dicentang messenger ketuk 2 tawa hapus tombol kicau kembar deh kayaknya memang harus dihidupkan nah ini kan kalau messenger tawa hapus tawa bayi ketuk dicentang tawa bayi ketuk 2 ki hapus tombol kicau ketuk dicentang bling 7 dari 8 hapus bling dicentang blip bleep 8 dicentang lonceng sep dicentang lonceng kriket sep dicentang kriket gonggongan anjing sep dicentang gonggongan anjing nah banyak ya notifikasinya ya dengan teman-teman setting atur sedangkan keinginan coba saya akan pilih yang ini kriket dicentang kriket nah ketuk 2 kategori notifikasi suara maka nanti kalau ada video terbaru dari seseorang yang saya sudah subscribe maka bunyinya akan kayak gitu ya ketuk 2 kategori notifikasi suara aktif komentar aktif komentar dan balasan ketuk 2 kategori notifikasi kategori notifikasi navigasi ke atas tombol komentar juga kita bisa setting lagi notifikasi pengen apa ini juga bisa notifikasi rekomendasi video aktif rekomendasi video ketuk 2 kali jadi tinggal teman-teman setting nih pengen misalkan yang subscribe suaranya apa komentar apa bisa disini ya jadi tidak hanya mengikuti suara defaultnya default hapenya aja notifikasi aplikasi youtube sebab aktif telegram aktif dua jam aktif jenius dua telepon aktif gmail aktif google aktif asr 4 audio labu 5 aktif pesan 6 aktif gmail 3 jam yang lalu aktif audio aktif pesan telegram telegram aktif whatsodo 7 jam gojek 7 jam telelight ketuk kalender 8 jam yang lalu notifikasi notifikasi kategori header notifikasi umum 5 dari 10 kategorinya ada 10 ada 10 menu disini kita bisa ganti kategorinya dengan apa notifikasi nada ring 6 dari 10 notifikasi aplikasi instagram 10 aktif instagram aktif notifikasi aplik direct tampil direct judul tampilkan notifikasi aktif instagram direct ketuk permintaan instagram direct obrolan video instagram direct ketuk 8 kalau misalkan dia gak ada keterangan menu kategori ya teman-teman ya aktif instagram direct notifikasi aplikasi tag dia langsung terupakan direct tampil direct tampilkan notifikasi aktif aktif instagram aktif instagram direct instagram direct ketuk instagram direct ketuk 2 kali jadi ini kan dia direct message apa directnya ini kan lebih dari satu menu ya jadi kan dia di sini kita klik kategori notifikasi navigasi ke atas notifikasi aplikasi ini kalau yang tadi kan dia langsung kategorinya kan terpisah-pisah ya kalau ini kan dia jadi satu kategori dan dibagi lagi ada sub kategori gitu loh kalau misalkan teman teman kemana kategorinya nah berarti ini aplikasinya memiliki sub kategori ya tampilkan insta aktif permin aktif obrolan video instagram direct 8 aktif instagram header tampilkan notifikasi instagram header suka komentar 11 dari 37 kebeda lagi aktif suka komentar komentar 12 dari 37 ketuk aktif postingan aktif notifikasi aktif pengaturan 11 jam yang lalu jadi seperti itu sih ya teman-teman ya silahkan teman-teman setting jika teman-teman memang berkenan jadi saya review lagi saya akan jelaskan lagi jadi teman-teman silahkan masuk ke aturan nanti cari pengaturan notifikasi tadi bukan di pengaturan suara ya tapi di sebelahnya sebelahnya suara itu ada pengaturan notifikasi nah disitu nanti tinggal cari list-list aplikasi yang terinstall ya yang atau yang baru saja itu yang lagi teman-teman gunakan yang terbaru ya list-listnya itu ya nanti teman-teman pilih aja lihat semua kan supaya bisa menampilkan semua aplikasi yang terinstall atau memang atau memang kalau teman-teman terakhir menggunakan aplikasi tersebut kan dia kan paling baru yang atas nah teman-teman itu bisa langsung membukanya tanpa harus mengklik lihat semuanya tadi nah jika aplikasi itu adalah aplikasi yang tidak teman-teman buka yang terbaru maka silahkan klik semuanya tadi lalu pilih aplikasi yang diinginkan nah jika dia ketemu bagian kategori maka tinggal geser sedikit terusur sedikit ke kategorinya tadi nah buka kategorinya lalu cari pengaturan notifikasi suaranya apa kalau misalkan teman-teman menemukan itu warna kategori nah berarti dia memiliki subkategori dia tidak menyebutkan itu kategori tapi dia berarti ada subkategorinya gitu jadi terus saya ulang lagi coba kita ke instagram lagi sebentar ya nah ini kan subnya nah berarti kalau sudah ada tampilkan notifikasi aktif jika ketemu teman menemukan yang seperti yang dikenal gitu ya nah berarti itu sudah masuknya ke bagian subkategori tinggal cari kategorinya tuh subkategorinya mana yang teman-teman pilih nah DM nya ke permintaan instagram direct aktif obrolan video instagram contohnya seperti itu ya nah disini silahkan teman-teman eksplor lebih lanjut karena sekali lagi kadang kadang-kadang android itu kan beda-beda ya tapi kurang lebih sama seperti ini karena sama-sama android tau ya pasti ada persamaan ya mesti mungkin dalam sekitar bulan yang membedakannya nah sekian aja hard developers semoga ini bermanfaat seperti ini ada kritik atau saran silahkan komentar dan apabila ada apa apabila hard developers merasa ini bermanfaat silahkan di share dan juga terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan video dari channel rino jeffriensya dan bagi arjalovers yang belum subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih